Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Sakuf menyampaikan permohonan maaf atas lima warga NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Sakuf. Gus Yahya menyatakan keberangkatan kelima warga NU tersebut menjadi kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak membawa nama organisasi NU. Gus Yahya juga memahami kekecewaan masyarakat luas yang menilai tindakan kelima warga NU tersebut tidak patut dan tidak peka akan situasi di Palestina saat ini. Gus Yahya juga menjelaskan bahwa lembaga yang menaungi kelima kader ini tidak mengetahui sama sekali keberangkatan mereka ke Israel. Lembaga tersebut juga tidak memberikan mandat kelembagaan bagi kelimanya sehingga apa yang dilakukan oleh kelima kader tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Mengenai kesalahan dan sanksi ini, ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah ini nanti akan diproses termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik untuk komite etik, sidang komite etik untuk itu begitu juga Pak Garnosa dan Fatayah NU. Tapi ala kulihal, ya apapun yang terjadi saya sebagai ketua mem-BPNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Untuk sementara, sanksi yang akan dikenakan terhadap kelima kader NU tersebut akan ditentukan oleh lembaga terkait. Dari Jakarta, Prita Zega, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.